Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa Khususnya mahasiswa yang memilih Mata kuliah Analisi Sensori pada semester ini Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas Tentang apa saja yang perlu dipahami Dan perlu disepakati dalam perkulian ini Serta kita akan sedikit membahas tentang Apa sih Analisi Sensori itu Dan informasi secara umum Bagaimana atau mengapa kita perlu melakukan Analisi Sensori Baik Nah disini ada identitas kuliah Nanti untuk pengampunya Ada saya dengan Bu Satria Wolan Dengan Jumlah SKS 3 Yaitu 2 SKS 5 kuliah dan 1 untuk praktikum Sedangkan untuk perkuliahan nanti Bisa melalui pada Zoom Praktikum, studi kasus dan yang lain Untuk deskripsi mata kuliah di sini Yaitu mata kuliah ini akan membahas terkait Pengujian Sensori yang dapat diaplikasikan Tidak hanya pada industri pangan Tetapi juga pada industri non-pangan Dan mengapa sih perlu dilakukan Analisi Sensori Dan di mata kuliah ini juga nanti akan dijelaskan Mengenai tujuan dan pentingnya dilakukan Analisi Sensori Kemudian pengenalan indera dan pengukuran tanggapan Selain itu pada mata kuliah ini juga nanti kita akan mempelajari Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan Tahapan apa saja yang perlu kita persiapkan Untuk bisa melakukan step by step Analisi Sensori Yang akan kita lakukan Kemudian Untuk jenis metode evaluasi Sensori Yang bersifat objektif maupun subjektif Beserta contoh kasus, analisis data dan interpretasinya Dan dikutuk dengan prosedur standar dan penyediaan laporan Dari evaluasi Sensori yang dilakukan Jadi tidak hanya kita mengetahui dan mempelajari Bagaimana cara kita menyiapkan Tapi juga bagaimana metode yang digunakan Untuk melakukan uji tersebut atau analisis tersebut Kemudian langkah selanjutnya kita harus bisa mengolah Data yang dihasilkan dari analisis tersebut Sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan Dan untuk materi perkuliahannya disini terbagi menjadi dua Ada yang dipertemuan sebelum UTS dan setelah UTS Untuk materi yang sebelum UTS Itu melikuti indera dan pengukuran respon Kemudian persyaratan analisis Sensori Di mana nanti akan dipelajari Tata cara pelaksanaan Uji Sensori yang baik dan benar seperti apa Kemudian di pertemuan keempat sampai tujuh Ada uji pembedaan Dilanjutkan dengan ujian tengah semester Selanjutnya Untuk pertemuan setelah UTS Itu ada uji afeksi Analisis deskriptif Persyaratan analisis Sensori Laporan hasil Kemudian aplikasi pada industri tangan Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester Dan disini ada kriteria penilaiannya Bisa dilihat sendiri Kemudian disini Saya ada satu gambar Dimana terlihat disitu ada empat orang gitu ya Dimana yang tiga ditutup matanya Menggunakan sehalai kain Kemudian ada tiga piring di depannya Yang berisi beberapa sampel atau produk gitu ya Dan disitu ada seorang lagi yang membawa catatan dengan pena Yang seolah dia bertugas untuk mencatat atau menulis hasil Atau apa yang sedang dilakukan oleh atau pada kegiatan tersebut Nah kemudian di bagian bawah itu ada simbol 1, 2, dan 3 Disitu adalah Menunjukkan Bahwa pada satu piring itu Terdapat tiga jenis produk yang berbeda Dengan kode 1, 2, dan 3 Seperti itu Nah jelasnya seperti apa Mari kita lihat video disini Oke jadi pada dasarnya Dalam pengujian sensory atau analis sensory Terdapat tiga hal yang penting Yaitu adanya produk Adanya panelis Serta adanya hasil uji sensory Nah untuk tiga orang yang ditutup matanya Dia berkedudukan atau berfungsi sebagai panelis Dimana dia mempunyai tugas untuk menilai Mengukur serta menganalisis karakteristik apa yang Diisyaratkan atau ditentukan sesuai ketentuan yang disampaikan oleh si penguji Penguji disini berkewajiban atau bertugas menyiapkan segala hal Terkait pelaksanaan analisis sensory Dimulai dari persiapan bahan Pemilihan panelis Kemudian persiapan lab atau lokasi yang digunakan untuk analisis Kemudian bagaimana prosedurnya Dan bagaimana cara penilaiannya Serta di akhir nanti dia juga bertugas untuk Mengkolektif atau mengolah data yang diperoleh dari analisis tersebut Sehingga diperoleh suatu kesimpulan Seperti itu Kemudian Nah disini Sebenarnya apa sih analisis sensory itu Analisis sensory itu dianggap sebagai ilmu disipiner Yang menggunakan persepsi sensory panelis Atau manusia Terkait dengan ambang penentuan atribut Varian dan desain experimental response sensory individu Untuk mengukur karakteristik dan penerimaan produk pangan Dan Menurut teori Tidak ada instrumen Baik itu perangkat keras lunak maupun peralatan dan mesin Yang dapat menggantikan atau mengidu respon psikologis dan emosional manusia Maka dari itu Analisis sensory ini dianggap sangat penting Karena Dianggap tidak dapat tergantikan atau diganti dengan perangkat yang lain Dan untuk instrumennya itu adalah Menggunakan panca indera manusia Bisa Bisa Dari pendengaran Penciuman Terus rasa Penglihatan maupun peraba Nah disini dikatakan bahwa panelis atau Seorang manusia tadi itu Bertindak sebagai alat ukur Dimana untuk penilainya harus memberikan hasil yang valid Dan pada case-case tertentu Atau metode-metode tertentu Kita harus melakukan seleksi panelis terlebih dahulu Dimana anggota panelis itu harus disaring Dikalibrasi dan divalidasi Agar apa yang kita inginkan dalam analisis tersebut Dapat penuhi dan mendapatkan hasil yang valid Seperti itu Nah disini Analisis sensori merupakan bidang ilmu Yang mempelajari cara-cara pengujian terhadap karakteristik bahan pangan Tidak hanya bahan pangan aja ya Bisa produk Kemudian bisa Produk baru Atau Komponen bahan pangan Dan yang lain Yang menggunakan Indera manusia Indera penglihatan Pembawaan Perasaan peraba Dan Pendengaran Dan disini Analisis sensori itu akan menentukan bagaimana produk pangan tersebut akan mempengaruhi indera konsumen Yang merupakan aspek penting dari produk tersebut di industri pangan Sehingga Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam Pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan Ataupun Pengelola bisnis makanan dan yang lain Disini Menunjukkan terdapat beberapa aspek yang memang Saling berkaitan Contohnya Analisis sensori itu dibutuhkan dan akan mempengaruhi beberapa aspek seperti Desain atau pengemasannya Kemudian bagaimana dia pengontrolan mutunya Pemasarannya bagaimana Kemudian Pengembangan produknya seperti apa Nah itu akan bisa diperoleh atau bisa juga dijadikan referensi dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari uji sensori Nah kalau biasanya kita pernah mendengar uji organoleptik Nah sebenarnya apa sih uji organoleptik itu Disini dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara sensori dan uji organoleptik Dimana uji organoleptik itu Penilaiannya berdasarkan kesukaan panelis atau manusia Sedangkan analisis sensori itu penguji melakukan penginderaan dengan menggunakan perasaan Kemudian untuk analisis sensori disini Pengujiannya pasti Kemudian penguji melalui tahapan seleksi dan latihan pada Sebelum dilakukan analisis sensori Kemudian subjektifitas penguji relatif kecil Dan yang terakhir pengujian dilakukan di dalam bilik-bilik pengujian atau bilik sensori Yang memang ada atau sudah disediakan di lab Dan hasil pengujian akan dialisis dengan metode statistik Berbeda dengan uji organoleptik disini Penguji ungan tidak melakukan penginderaan secara Kemampuannya dalam uji inderawi Dan biasanya pengujian ini dilakukan di tempat terbuka Jadi pada intinya kalau kita berbicara tentang alat sensori Maka pada dasarnya kita ingin memperahui atau mengukur Karakteristik yang kita inginkan pada suatu bahan, produk, ataupun yang lain Menggunakan indah manusia Manca indah manusia Dan yang digunakan sebagai alat ukur adalah panelis atau manusia tadi itu Dan pelaksanaannya bisa bermacam-macam bergantung pada Apa yang ingin kita ketahui dari analisis tersebut Dan disini analisis sensori itu sangat penting dilakukan dalam Salah satunya adalah untuk pengembangan produk baru Sehingga kita matahui apakah produk yang kita miliki Produk yang kita kembangkan itu disukai Atau lebih baik dibandingkan produk-produk yang sudah ada di pasar Atau produk-produk kompetitor seperti itu Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan awal ini Nanti kita akan membahas secara detail di pertemuan dan materi di minggu berikutnya Oke, terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!